Salah satu anggota keluarga korban gempa di kota Palu, Sulawesi Tengah, asal kota Sukabumi, Jawa Barat, kini masih menunggu kabar tentang anggota keluarganya. Meski mengetahui kondisi enam anggota keluarganya selamat, keluarga masih sulit untuk menghubungi kembali. Keluarga pun berharap bantuan dari pemerintah kota Sukabumi. Sejumlah korban gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah merupakan warga asal kota Sukabumi. Salah satunya adalah keluarga Diki Permanah, keluarga kecampatan Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Enam anggota keluarganya sebelum gempa tinggal di kawasan Jalan Sisi Ngamangaraja, kota Palu. Mereka terdiri dari ibu, dua adik perempuan, dan tiga keponakan saat ini diketahui dalam kondisi selamat. Namun Diki kesulitan mendapatkan kabar terbaru karena sulit menghubungi mereka melalui sambungan telepon genggam. Diki pun berharap pemerintah kota Sukabumi dapat membantu melacak anggota keluarganya dan memberikan bantuan logistik. Sementara wali kota Sukabumi, Ahmad Fami menyatakan, Pemkot Sukabumi sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melacak dan membantu warga Sukabumi yang menjadi korban. Pemkot Sukabumi berencana akan mengirimkan sejumlah relawan kemanusiaan ke lokasi bencana. Anja Suseno, Sukabumi.